Kehidupan mewah artis Sandra Dewi dan suaminya Harvey Mois sebelumnya memang kerap menjadi sorotan publik. Baru-baru ini, keduanya kembali disorot lantaran suami Sandra Dewi diduga terseret dalam kasus dugaan penambangan tima liar di Bangka Pelitung. Harvey Mois bahkan telah ditetapkan sebagai tersangka pada hari Rabu, 27 Maret 2024 lalu, oleh Kejaksaan Agung atau Kejagung RI setelah ditemukan cukup bukti terkait perannya dalam kasus korupsi tersebut. Menjadi tersangka ke-16, Harvey Mois disebut berperang menjadi perpanjangan tangan PT. Revent Banggatin atau RPT yang mengkoordinir sejumlah perusahaan penambangan tima liar. Terkait hal ini, Saudara, Kejagung RI pun juga menjatuhalkan pemeriksaan terhadap Sandra Dewi, yakni tepatnya hari ini, Kamis 4 April 2024. Artis berdarah campuran Tionghoa dan Palimbang tersebut akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi yang menyeret nama suaminya. Lantas seperti apakah kemewahan Sandra Dewi dan Harvey Mois? Pernikahan Sandra Dewi dan Harvey Mois ini menyita perhatian publik lantaran terlihat mewah bak negeri impian. Pernikahan yang digelar bak negeri dongeng ini ternyata merupakan impian Sandra Dewi. Awalnya, acara pemberkatan dilakukan di gereja katedral Jakarta pada Selasa 8 November 2016 lalu. Kemudian, keduanya menggelar resepsi pernikahan pada hari Senin 14 November 2016 lalu. Tidak tanggung-tanggung, resepsi tersebut dilangsungkan di Tokyo Disneyland Jepang, tepatnya di Kastil Cinderella dengan konsep Disney Fairytale. Sandra Dewi pun juga terlihat bak putri dongeng yang memakai sepatu gajah. Setelah menikah, keduanya pun tinggal di sebuah rumah bak sebuah istana. Pasalnya, rumah Sandra Dewi dan Harvey Mois sangat mewah dan megah. Rumah yang sangat luas dan berlantai marmer ini bahkan dilengkapi dengan lift yang menghubungkan setiap bagian dari bangunan empat lantai tersebut. Kemewahan ini sempat terekspos ke publik setelah artis Milani Ricardo mengunjungi kediaman Sandra Dewi. Rumah yang bernuansa modern itu bahkan memiliki tiga studio yang dapat digunakan untuk lokasi syuting. Kemudian, saudara, tak hanya itu di dalam salah satu studio tersebut, bahkan juga dilengkapi dengan koleksi make-up Sandra Dewi yang dinilai harganya kisaran ratusan juta rupiah. Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!